Intro Anggota DPRD Kabupaten Bungo Gusriandi Rifai dari fraksi PDI Perjuangan menggelar reses masa persidangan 1 tahun sidang keempat 2022-2023 para Sabtu 12 November 2022 Acara digelar di halaman kantor PDI Perjuangan Depil 1 Pucamatan Rimbu Tengah Kegiatan reses tersebut dihadiri Ahmadi anggota DPRD Kabupaten Bungo Komisi 3 Tokoh Masyarakat, Sekcam Rimbu Tengah, dan sejumlah perwakilan desa dan kelurahan di Kecamatan Rimbu Tengah Masa reses merupakan masa penting yang sejatinya secara fungsional sebagai media menjaring aspirasi masyarakat Reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD dalam menjaring informasi untuk kemudian disalurga Dalam sebutannya, Gusriandi Rifai meminta warga dapat memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan usulan-usulan yang bermanfaat bagi masyarakat Khususnya tidak telah satu kecamatan Rimbu Tengah Di reses ini, kerja wajib anggota DPRD menyerap inspirasi daripada masyarakat untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Bungo Komisi Jadi, mekanismenya ini ada dua Pertama, menyerap inspirasi ini dari Musresbang Itu melalui kecamatan, kelurahan, dan kabupaten Kalau dari DPRD ini, itulah reses Anggota Dewan mempunyai, ibuat itu diskresi, tapi tidak mempunyai kewenangan yang besar Jadi, saya menyampaikan di sini Kami ini dapat reses, bukan dapat jatah duit Bapak-Bapak Kami tahun ini hanya mendapat 600 juta 600 juta ini, itulah yang kami serapkan daripada masyarakat Dan didampil satu Karena kenapa? Saya ini apa yang disampaikan oleh Benahara Divisi tadi Pengen ibuat itu menuju DPRD Provinsi Saya itu pengennya itu ke depannya Saya ini bisa reses di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo Komisi Pusir Yandi juga menjelaskan Dalam reses ini dilakukan seperti kegiatan sosial Memberikan bantuan kepada kader-kader dan masyarakat Reses ini juga sekaligus menjalin selaturah Di antar kader BDI Perjuangan Pada reses kali ini juga ditampilkan pertunjukan kesenian Kuda Lumpi Dirinya mendukung penuh pengembangan kegiatan seni yang ada di Kabupaten Bungo Pusir Yandi Rifai yang akrab di Sapa Eri tersebut Mengatakan jilang pemilihan legislatif tahun 2024 Yang menegaskan tentang pentingnya menjaga kondusivitas suasana di tengah masyarakat Ditegaskannya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bungo Pada Pemiliu 2024 Menargetkan 6 kursi dewan Sekaligus merebut kursi pimpinan dewan Jadi kegiatan hari ini sebenarnya adalah kegiatan reses Kami ibarat itu konsolidasi silap memahami antara grader Tapi sebenarnya kegiatan reses Jadi kebetulan pada hari ini kita resesnya itu memanggil kader-kader BDIP Untuk menerap inspirasi untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Bungo Jadi kami juga menukung kegiatan seni yang ada di Kabupaten Bungo Sejenis kuda lumping dan tarian yang ada di daerah Jadi kami menyukur dalam kegiatan ini Jelas target BDIP kami insya Allah Kami akan mengejar target unsur pimpinan Kami ditugaskan oleh DPP untuk menargetkan paling kecil kursinya itu adalah 6 Jadi kami akan konsolidasi keusulan juga Dalam 2 hari ini kami akan konsolidasi ke DPP Untuk strategi pemenangan dan kami lupus untuk kandilisasi Sementara ya berharap kader BDIP di juangan bisa memenangkan pemilu yang akan mendatang Kader-kader ya kan kita diperintahkan oleh DPP untuk menangkan Ibuat itu pilpres dan legislatif dan kilguk Jadi kita persiapkan kader-kader BDI ya kan Ibuat itu menyiapkan diri untuk memenangkan pemilu Jelas kami diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Tunang Putri Untuk terjun ke masyarakat ya kan Itulah saya mengenakan hari ini kegiatan Yang itu tempatuan bansos ya kan Kepada masyarakat juga sekitar ini Jadi kami diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat Turun ke lapangan dengan moto uang cilik Karena percaya pendidikan ini adalah uang cilik Suara Bungo, Renny Mawarni, Bungo TV Kepada masyarakat Kepada masyarakat Sengking Napan Kepada masyarakat Ter scheEl Al-Majari Quancy Quancy Diti Suara Bungo, Renny Mawarni, Pari- кад Bundest Terima kasih telah menonton!